Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB terkecuali Bogo dan Tebo yang melaksanakan secara mandiri. Di hari pertama pelaksanaan aja yang diawali dengan peserta CPNS dari Kota Jambi, ada 2 orang peserta CPNS Kota Jambi yang malah langsung dijatakan gugur dalam seleksi. Gugurnya 2 CPNS Kota Jambi itu langsung dijelaskan oleh pihak BKPS DMD Kota Jambi, bahwa saja dari 340 orang CPNS yang berhak mengikuti seleksi di bawah koordinasi UPT-BKN Jambi ini. Hanya dihadiri 338 orang peserta dan 2 orang peserta lainnya, ada yang tidak hadir dan satunya lagi malah datang terlambat. Atas hal tersebut, keduanya langsung dijatakan gugur dalam tahapan seleksi SKB CPNS. Selain itu, BKPS DMD Kota Jambi menjelaskan bahwa para peserta ujian SKB CPNS Kota Jambi ini telah menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, serta menggunakan pelindung muka. Dan bagi mereka yang tidak menggunakan masker, pihak paritia telah menyediakan saja, termasuk menyediakan sarung tagan, serta pelindung muka bagi para peserta. Dari Kota Jambi, Arda, Jambi 28 TV